Terima kasih. Adalah pemimpin dari spesialis masing-masing. Langkah pertama menuju pemulihan selalu yang paling sulit untuk dilakukan, namun kami akan berada di sana di setiap langkahnya. Sunway Medical Center dilengkapi dengan teknologi medis paling canggih di negara ini. Memberikan prosedur medis dari para ahli, mulai dari perawatan kanker hingga berbagai operasi umum dengan pendekatan minimal invasif. Menghapus akar masalah kesehatan Anda segera dengan presisi dan efektivitas. Semua demi kenyamanan pasien, sehingga mereka dapat sembuh lebih cepat, beristirahat dengan baik, dan lebih singkat tinggal di rumah sakit. Kami ingin mendapatkan pasien kami kembali berdiri dan kembali ke kehidupannya. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyediakan peralatan rehabilitasi yang canggih karena kesembuhan tidak ternilai harganya. Pusat keunggulan kami yang lengkap, selalu mudah diakses lewat ujung jari Anda. Setiap unit diperlengkapi untuk memenuhi setiap kebutuhan spesifik Anda. Memberikan mereka perawatan primer terbaik yang kami tawarkan. Sunway Medical Center juga merupakan bagian integral dari kota pintar yang terus berkembang, mendapatkan pengalaman yang berbeda. Bersenang-senang di bawah sinar matahari Bersantai di sepanjang hari Memberikan pendidikan berkualitas kelas dunia Semua yang Anda butuhkan ada di sini, dalam jangka wantaya Kami telah melewati banyak hal dengan para pasien. Tapi apakah yang membuat kami tetap terus berjalan adalah mengetahui bahwa kami membuat perubahan. Dan apa yang membuat hari-hari kami menjadi lebih curia adalah melihat pasien kami keluar rumah sakit dengan tersenyum. Lebih baik daripada ketika mereka masuk. Salam sejahtera Hari ini saya akan mempersembahkan kepada Anda proyek terbaru kami di Melaka, The Seal. Tahun 2019, The Seal memperoleh penghargaan One Belt, One Road Initiative di China dan satu-satunya perwakilan Malaysia dalam konvensi properti tersebut. The Seal didirikan di atas lahan reklamasi seluas 11 hektare lebih yang terletak di Kota Laksamana, Melaka dengan status lahan perniagaan. Desain arsitektural yang ditampilkan memperlihatkan sembilan bangunan utama yang berdiri di atas sebuah landasan menggambarkan sembilan layar terkembang yang menggerakkan baktera di tengah laut. Pada bagian yang menjadi landasan seluas kurang lebih 100 ribu meter persegi akan menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Melaka. Diperuntukkan sebagai pusat perbelanjaan bagi barang-barang bermerek luar dan dalam negeri. Total ketinggian masing-masing menara adalah 255 meter yang terdiri dari 61 lantai. Di lantai 59 dan 60 pada bangunan utama terdapat The Moon, sebuah teater dengan layar 360 derajat. Di dalamnya Anda dapat melihat keadaan ruang angkasa kemanapun mata memandang. Juga menampilkan suasana hutan maupun di kedalaman lautan seperti keadaan yang sebenarnya. Dengan menggunakan teknologi visual terkini dari Panasonic, pemandangan apapun yang Anda inginkan dapat ditampilkan secara sempurna di sini. Bagian teratas menara dipersiapkan untuk restoran dan bar yang menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman dari seluruh dunia. Di lantai 15 terjajar melingkar kolam renang terpanjang di dunia sepanjang 460 meter. Anda dapat berenang dari satu bangunan ke bangunan lain tanpa halangan sambil menikmati pemandangan Selat Melaka. Kesembilan bangunan utama ini dibagi atas tiga peruntukan. Tiga bangunan diperuntukkan sebagai kondotel, kondominium dengan pelayanan berstandar hotel berbintang. Tiga bangunan lagi diperuntukkan bagi hotel mewah bintang 5 dan tiga bangunan lainnya diperuntukkan bagi perkantoran. Pelaksanaan pembangunan ini dibagi dalam enam tahap. Pembangunan tahap pertama adalah galeri pemasaran berdesain songket emas. Pada bangunan seluas hampir 8.000 meter persegi ini, terdapat 10 unit ruang pamer dan restoran. Dan pada bagian depan desain arsitektur ini, juga dilengkapi dengan teknologi visual dari Panasonic, yang pada malam hari akan menampilkan kekayaan budaya Melaka, sekaligus menjadikannya lokasi objek wisata bagi para turis. Dan sekarang, mari kita kembali ke atas, tepatnya ke lantai 59 dan 60, yang didesain menjadi sebuah jembatan berbentuk cincin yang menghubungkan ke sembilan menara, serta menciptakan konsep globalisasi yang disebut Unity Skyring. Kami mempersiapkannya bagi orang-orang dari berbagai negara, dan saat ini telah bergabung dengan kami antara lain dari Hong Kong, Beijing, Shanghai, dan Jepang. Terlihat dari sisi luar, seperti inilah penampakan keseluruhan Unity Skyring yang menakjubkan. Taman bertajuk Sky Garden yang indah terletak di lantai 15, yang juga terdapat sebuah aula konferensi. Aula ini dapat menampung 4.500 orang untuk sebuah pameran, ekspo, bahkan konser besar bertaraf internasional. Sekarang saya akan bawa Anda kembali ke lantai dasar, menuju ke bagian belakang dari mega proyek ini. Di sini kami mempersiapkan 72 unit pertokohan 4 lantai yang dilengkapi dengan lift di setiap bangunan. Pertokohan ini dibagi dalam 3 tema budaya, yaitu Timur, Barat, dan Malaysia. Data statistik tahun 2019 menyebutkan bahwa sebanyak 18 juta turis datang ke Melaka setiap tahunnya. Lokasi wisata Jonker Street saat ini sudah sangat padat dan tidak akan dapat lagi menampung para turis. Oleh karena itu, kami bangun lokasi berlatar belakang kekayaan budaya Melaka bagi para turis tersebut. Bangunan berwarna putih ini merepresentasikan budaya barat yang diwakili oleh Portugis, Belanda, dan Inggris. Bangunan dengan warna yang lebih gelap merepresentasikan budaya timur yang diwakili oleh Jepang dan Korea. Dan bangunan berwarna merah ini tentu saja merepresentasikan percampuran kebudayaan Melayu, Cina, dan India, yaitu kebudayaan Babanyonya, Malaysia. Selanjutnya, mari kita lihat proyek ini secara keseluruhan. Lanskapnya memiliki desain yang futuristik namun modern yang memberikan esensi sebuah taman modern yang dirancang dengan memenuhi rasio Green Building Index. Proyek ramah lingkungan ini menerapkan sistem pengangkutan limbah otomatis melalui pipa yang digerakkan oleh udara dan dilengkapi dengan sistem penampungan air hujan. Desain kamar berstandar bintang lima yang mewah ini menggunakan lantai marmer dengan tembok berhiaskan ornamen berwarna emas dan desain jendela yang lebar mengarah ke selat Melaka. Dan seluruh kamar mandi didesain dan dilengkapi dengan perlengkapan yang memberikan kenyamanan dan keamanan terbaik dari merek-merek internasional seperti Toto, Kohler, dan Yale. Sebagai penutup, saya berharap penjelasan saya tadi dapat memberikan gambaran yang cukup menarik. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk mempersembahkan The Sale Melaka kebanggaan era globalisasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi bekal Lihat jiwa yang terhilang Mereka ada di sekitar kita Tuhan mau kita belajar bekal Hidupkan untuk diri sendiri Menunggungkan firmanya Kami warga negara Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada FKUKL FKUKL sebanyak-banyaknya karena sudah membantu kami warga negara Indonesia Terima kasih Yang ada di Kelang Kapar Terima kasih Terima kasih Semua 39 39 kakak Terima kasih atas bantuan daripada FKUKL Atas prihatinya terhadap semua rakyat Indonesia yang berada di Bukit Sulaw Ini semua barang-barang yang kami datangkan ada 38 keluarga Jadi barangnya sudah sampai Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya daripada kami untuk FKUKL Jadi saya mewakili kawan-kawan yang di daerah Unifat Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada FKUKL Yang telah memberi bantuan kepada kami Jadi terima kasihlah yang kami sampaikan sebanyak-banyaknya Terima kasih Oke Saya ucapkan terima kasih kepada Bantuan dari FKUKL Kepada kami di Kebang 2 Siberjaya Bukit Bajam Untuk 17 kakak Ada ucapkan untuk 17 kakak Banyak-banyak terima kasih Halo FKUKL Kami di QSEL sini Harap banyak-banyak terima kasih Atas bantuan sembakonya yang Yang dikundurkan dengan kentangan untuk kami Terima kasih banyak-banyak Untuk 32 keluarga Untuk 32 keluarga Terima kasih Terima kasih kepada FKUKI Yang telah memberi sembangan kami di Bangsar 3 KK Terima kasih banyak Nah shalom semua Nama saya Francisca Saya dengan pak sahabat saya timuti Saya mengucapkan terima kasih banyak Untuk grup FKUKI Kuala Lumpur Terima kasih Nanti kita berjumpa di SOM nanti Pidaka Harap Semua 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 selamat menikmati selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus salam jumpa hari ini kita bertemu dalam novena Santo Yosef setelah kita belajar bagaimana salib menguatkan kita dan bagaimana meneladani Santo Yosef dalam mengasihi Bunda Maria dan Yesus dengan sempurna kemudian kemarin kita belajar dari Santo Yosef sebagai orang yang benar dan berani diselidiki hari ini kita sampai pada pertemuan novena Santo Yosef yang keempat dengan tema utuslah aku mari kita mulai novena ini dengan hening sejenak doa pembukaan akan dibawakan oleh saudara-saudari Lani harionok silakan romo bapak ibu sekalian marilah kita awali novena Santo Yosef dengan doa pembuka dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin Allah bapak yang maha kasih kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan dan perlindungan bagi kami sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama secara online dalam doa novena Santo Yosef yang hari keempat malam ini Romo Romanto juga akan memberikan renungan dengan tema utuslah aku berkatilah dan terangilah Romo Romanto dengan roh kudusmu agar apa yang ia sampaikan adalah sesuai dengan kehendakmu semoga melalui doa dan permenungan ini kami dapat semakin mengenal meneladani dan melakukan keutamaan-keutamaan hidup Santo Yosef yaitu sederhana rendah hati setia dan taat pada kehendak Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari demi Kristus Tuhan dan pengantara kami amin mari kita bernyanyi memuji Tuhan bersama saudari Patricia melakukan hati hamba ya shalom selamat malam terima kasih puji Tuhan sehingga kita bisa sampai pada novena yang keempat mari kita naikkan pujian hati hamba ku tak dapat dan mu yang mulia jadikan ku berharga kau tulus menerima aku apa adanya kesempatan kesempatan punya ku memulihkan hidupku kau bukan Tuhan yang membiak rupa kau bukan Tuhan yang memandang hati hati yang berharga selalu ku cari biar kau temukan di dalamku selamat ku hidup ku mau menyembahmu sebab kau hanya berarti bagiku yang terbaik yang menjabat ku ku bersembahkan kepadamu Yesusku 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 ku tak dapat memahkan kebaikan yang ku terima pengorbanan mulia mulia terima jadikan jadikan kuih berkata kau mulus menerima aku apa akan menyelamat kebaikan kasih munyata menerima memulihkan hidupku kau bukan Tuhan yang melihat rumah kau bukan Tuhan yang memadang harta tapi yang baik yang selalu kau cari terima biar ku temukan di dalam ku nama ku hidup ku mau menyambahmu tak kau hanya berarti bagiku yang terbaik yang terhadap kepadaku ku bersama kan kepadaku Yesusku kau bukan Tuhan yang melihat rumah kau bukan Tuhan yang memanjang Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Mari kita menyatukan hati untuk mendoakan Novena Santo Yusuf Bu Helena silahkan Terima kasih Pusbita Bapak Yusuf itu menghayati hidupnya dengan satu tujuan Menjadi hamba sang Bapak Sabda yang menjadi manusia Keturunan luhur, berkat dan karunia yang Allah limpahkan kepadanya Tidak ada lain agar Bapak Yusuf dapat melayani sang putra dengan lebih baik Segala pikiran, kata, dan perbuatannya Merupakan persembahan mulia kepada kasih dan kemuliaan sang Sabda yang menjelma Benar-benar Bapak Yusuf telah memenuhi perannya sebagai hamba yang setia dan baik Yang menjaga dan memelihara rumah Allah Dalam perannya sebagai kepala keluarga kudus Ia wajib memerintah dan menyuruh Meskipun sebenarnya sebagai Bapak Asu Yesus Dia juga muridnya Hampir tiga puluhan tahun Bapak Yusuf mengamati perilaku Yesus Dalam kepatuhan spontan yang sederhana Yang telah Bapak Yusuf hayati sendiri Sewaktu malaikat putusan alam mengatakan kepadanya Untuk menjaga Bunda Maria Ia tetap patuh setia Sewaktu disuruh mengungsi ke Mesir Ia taat tanpa mengeluh Sewaktu Bapak Yusuf mendapat mimpi agar kembali ke Nasaret Ia pun tetap patuh setia Dalam segala situasi Kepatuhannya sesederhana imannya Bersikap merendah seperti hatinya Dan cekatan seperti kasihnya Ia setia pada tugas dan tanggung jawabnya Boleh dikata keseluruhan hidupnya Berupa penyerahan diri total Bahkan bersedia mati Demi Yesus dan Maria Sewaktu malaikat putusan alam mengatakan kepadanya Untuk menjaga Bunda Maria Ia tetap patuh setia Sewaktu disuruh mengungsi ke Mesir Ia taat tanpa mengeluh Sewaktu Bapak Yusuf mendapatkan mimpi Agar kembali ke Nasaret Ia pun tetap patuh setia Dalam segala situasi Kepatuhannya sesederhana imannya Bersikap merendah seperti hatinya Dan cekatan seperti kasihnya Ia setia pada tugas dan tanggung jawabnya Boleh dikata keseluruhan hidupnya Berupa penyerahan diri total Bahkan bersedia mati Demi Yesus dan Maria Mari kita buka hati kita untuk berdoa Santo Yusuf Kami bersyukur kepada Allah Engkau dipilih menjadi Bapak Asuh Putra Allah Menjadi pendamping setia Bunda Maria Bunda Yesus Putra Asuhmu Kami mohon Jadilah perantara Agar kami memprolek Kasih karunia istimewa Dari Yesus Kristus Putra Asuhmu Dialah Allah kami Dan penebus kami Bantulah kami Agar kami mengabdiknya Dengan kasih Pengorbanan Dan kebaktian Sebagaimana Engkau lakukan Sewaktu engkau masih bersama Yesus Putra Asuhmu Santo Yusuf Terimalah salam kami Sebagai anak-anakmu Jadilah pelindung yang setia Dan perantara Bagi semua orang Yang mencintai Dan menghormatimu Setelah Yusuf dan Maria Engkau lah andalan kami Maka kami menaruhkan Harapan keselamatan padamu Dan kami yakin Engkau tak akan meninggalkan kami Hamba-hamba Putra Asuhmu Yang setia ini Dan semua saja Baik sanak keluarga Dan teman sahabat yang dekat Dan yang kami kasihi Dan diri kami sendiri Kami serahkan ke dalam doamu Santo Yusuf yang mulia Pendamping setia perawan Tak bernoda Perolekan bagi kami Budi yang murni Sederhana Dermawan Dan penuh pasrah Pada kehendak ilahi Perolekan pula Dari hati Kudus Yesus Putra'mu Kesejahteraan rohani Dan jasmani Dan terkabulnya Wujud khusus kami Mari kita sampaikan Intensi kita masing-masing Dan akhirnya Karena kasih sayangmu Kepada Yesus Dan Bunda Maria Janganlah tinggalkan kami Dalam pergumulan hidup ini Khususnya di saat kami mati Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rejeki Pada hari ini Dan ampunilah Kesalahan kami Seperti kami pun Mengampuni yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Masukkan kami Kedalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami Dari yang jahat Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah Buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami Yang berdosa ini Sekarang Dan waktu kami mati Amin Kemulian pada Bapak dan Putra Dan Rokudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang Segala abad Amin Terpujilah Nama Tuhan Yesus Bunda Maria Dan Santo Yosef Sekarang Dan selama-lamanya Santo Yusuf Doakanlah kami Doakanlah kami Amin Kita akan Dalam tugas Perutusannya Saya akan Share screen Saya dulu Bapak ibu dan Saudara-saudari Terkasih Ke istrimu Sebab anak Yang di dalam Kandungannya Adalah dari Rokudus Yusuf yang Galau Yusuf yang Mungkin juga Marah Yang kecewa Yang cengkel Karena Karena tunangannya Sudah lebih Dahulu Hamil Padahal Dia belum Berhubungan Suami istri Dengan Maria Maka Dia berpikir Untuk meninggalkan Tunangannya ini Meskipun Dia Mau meninggalkan Tunangannya Dalam Kegalauan Dalam Kemarahan Dalam Kecengkelan Dia masih Memikirkan Suatu Cara Yang baik Untuk meninggalkan Maria Yaitu Menceraikannya Dengan Diam-diam Supaya Nanti Maria Masih Ada Peluang Untuk Diambil Oleh laki-laki Lain Sebagai Istrinya Ditutupilah Aib Maria Yang Hamil Dengan Tidak Diketahui Dari mana Asalnya Meskipun Santo Yusef Masih Memikirkan Sesuatu Yang baik Sesuatu Yang Tidak Begitu Saja Menuruti Kegaloannya Ketidaktahuannya Mungkin Kemarahannya Juga Dia Memikirkannya Dengan Sungguh-sungguh Dan Ketika Dia Memikirkannya Maka Malam Hari Waktu Dia Tidur Ada Penampakan Dari Malaika Tuhan Yang Mengatakan Janganlah Engkau Takut Bapak Ibu Dan Saudara Saudari Terkasih Semua Tugas Perutusan Yang Dipercayakan Kepada Kita Dalam Peran Dan Tanggung Jawab Yang Kita Punya Entah Itu Di rumah Sebagai Suami Atau Istri Atau Anak-anak Ataupun Juga Di dalam Pekerjaan Pekerjaan Entah Itu Pelayanan Publik Di kantor Pemerintahan Di rumah Sakit Atau Di perusahaan Perusahaan Dimana Kita Bekerja Disanalah Kita Diutus Dan Semua Tugas Perutusan Menuntut Semua Adanya Cinta Dan Pengorbanan Semua Pelayanan Karena Pengutusan Yang Kita Terima Menuntut Adanya Cinta Dan Pengorbanan Yusuf Sungguh Mencintai Maria Maka Meskipun Maria Dalam Kondisi Yang hamil Tanpa Dia ketahui Cinta Yusuf Kepada Maria Masih Tetap Ada Dan Tidak Luntur Tidak Habis Tergerus Dan Musnah Dengan Entah Kesedihannya Kegaloannya Ataupun Kemarahannya Dan Sekarang Dituntut Lebih Lagi Supaya Yusuf Juga Semakin Rela Berkorban Melangkah Lebih Jauh Memberikan Yang Lebih Banyak Lagi Daripada Yang Dia Sudah Berikan Sampai Sekarang Bapak 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 Dan Saudara Saudari Terkasih Di dalam Perjanjian Lama Kita Juga Mendapati Sebuah Kisah Yang Bisa Kita Pakai Sebagai Gambaran Yang Memperkaya Pemahaman Kita Mengenai Cinta Dan Pengorbanan Dalam Menjalankan Tugas Perutusan Yaitu Kisah Yang Dialami Oleh Anak-anak Yaakob Yahuda Binyamin Dan Yusuf Ketika Kelaparan Begitu Hebat Melanda Seluruh Mesir Sampai Kekanaan Maka Yaakob Yang Mendengar Satu-satunya Tempat Membeli Makanan Ada Di Mesir Maka Dia Menyuruh Kesepuluh Anaknya Supaya Membeli Makanan Kesana Yang Ditinggal Bersama Dengan Yaakob Adalah Binyamin Maka Sepuluh Anak Yaakob Pergi Kemesir Dan Membeli Makanan Kepada Yusuf Lalu Yusuf Sudah Mengetahui Bahwa Mereka Adalah Saudara-saudaranya Yang Dulu Pernah Hendak Membunuh Bahkan Hendak Membunuh Dan Kemudian Menjualnya Sampai Hidup Yang Terlunta-lunta Dialami Oleh Yusuf Di Mesir Tetapi Dia Berpura-pura Tidak Mengenal Saudara-saudaranya Itu Maka Ketika Saudara-saudaranya Berangkat Pulang Ya Dia Menaruh Beberapa Keping Uang Di Keranjang Simeon Lalu Mereka Dikejar Dan Ketika Digledah Ditemukan Bahwa Mereka Kedapatan Mencuri Uang Maka Simeon Yang Keranjang Ada Uang Harus Ditahan Di Mesir Dan Diberi Pesan Sembilan Orang Itu Supaya Berkata Kepada Yaakob Dan Kalau Mau Membawa Simeon pulang Mereka Harus Membawa Serta Benyamin Maka Maka Kemudian Sembilan Orang Itu Pulang Kekanaan Dan Ketika Kelaparan Juga Masih Semakin Hebat Mereka Minta Izin Lagi Kepada Yaakob Untuk Membeli Makanan Di Mesir Dan Syarat Yang Ditentukan Oleh Yusuf Yaitu Benyamin Harus Dibawa Serta Terpaksa Oleh Yaakob Dipenuhi Meskipun Dia Sangat Sedih Sebab Anaknya Yang Terkasih Yusuf Sudah Hilang Sekarang Adiknya Yusuf Yaitu Benyamin Juga Dalam Ancaman Tidak Tahu Bagaimana Nanti Nasibnya Mereka Menghadap Kembali Yusuf Dan Sama Membeli Gandum Setelah Itu Mereka Pulang Dan Sekali Lagi Yusuf Membuat Drama Menempatkan Pialanya Di Keranjang Benyamin Dan Ketika Dikejar Dikledah Ketahuan Bahwa Benyamin Yang Keranjangnya Ada Piala Itu Karena Itu Maka Kemudian Benyamin Harus Ditahan Dan Dijadikan Budak Seumur Hidup Di Istana Yusuf Maka Sedih Hatilah Yehuda Melihat Kenyataan Adiknya Yang Demikian Harus Menjadi Budak Dan Dia Lebih Bersedih Lagi Tidak Tahan Kalau Pulang Dan Melihat Kesedihan Ayahnya Yaakob Yang Terpaksa Harus Kecilangan Dua Anak Yang Terkasih Yang Lahir Dari Rahimnya Rahel Maka Kemudian Yehuda Tampil Dan Mengatakan Aku Mau Menjadi Pengganti Bagi Benyamin Sebagai Budak Mu Yusuf Tahu Ternyata Saudara-saudaranya Sudah Berubah Mereka Tidak Membenci Benyamin Yang Sama-sama Saudara Kandung Yusuf Dan Karena Pengorbanan Yehuda Yang Berani Pasang Badan Itu Menangislah Yusuf Dan Dia Mengatakan Menyatakan Dirinya Akulah Yusuf Kita Mendengarkan Dalam Kisah Ini Cinta Dan Pengorbanan Baik Itu Dari Yehuda Maupun Dari Yusuf Cinta Dan Pengorbanan Yang Dilakukan Oleh Kedua Orang Ini Melangkah Lebih Jauh Dari Keengganan Dari Ketakutan Dari Kecemasan Dari Cukup Sampai Disini Saja Saya Memberikan Cinta Saya Memberikan Diri Saya Memberikan Pengorbanan Mereka Berani Melangkah Lebih Jauh Demi Sebuah Nilai Yang Baik Bapak Ibu Dan Saudara Saudari Terkasih Cerita Yang Juga Saya Dengar Adalah Kisah Yang Dialami Oleh Sebuah Keluarga Muda Yang Bernama Ron Dan Sandra Ron Adalah Pelatih Klub Sepak Bola Anak Untuk Sebuah Perguruan Tinggi Di Sebuah Kota Yang Kecil Tetapi Dia Adalah Pelatih Hebat Meskipun Universitas Itu Ada Di Kota Kecil Tetapi Klub Sepak Bola Itu Berhasil Memenangkan Banyak Pertandingan Tingkat Universitas Baik Itu Tingkat Kota Yang Kecil Maupun Provinsi Maupun Negara Karena Reputasi Ron Sebagai Pelatih Sepak Bola Yang Sangat Terkenal Itu Yang Setiap Tahun Dia Mendapat Gaji Dari Universitas Itu Sekitar 500 Juta Maka Banyak Sekali Klub Profesional Sepak Bola Yang Menawarinya Untuk Menjadi Pelatih Profesional Dengan Bayaran Yang Tinggi Karena Tawaran Itu Datang Terus Menerus Makaron Juga Tergiur Selain Ingin Mendapatkan Uang Yang Lebih Banyak Dia Juga Ingin Lebih Populer Lebih Terkenal Mengejar Karier Dan Impianya Apalagi Klub Profesional Itu Menawarkan Gaji 15 Miliar Setahun 30 Kali Lipat Dari Gaji Yang Dia Terima Ketika Dia Membicarakan Dengan Istrinya Sandra Yang Sejak Kecil Tinggal Di Kota Itu Dan Punya Banyak Teman Di Sana Punya Komunitas Dan Kegiatan Yang Sudah Sangat At home Di Sana Sandra Mengatakan Bahwa Apapun Yang Kamu Putuskan Saya Mau Mengikutinya Tetapi Pada Malam Hari Itu Ketika Ron Terbangun Dari Tidurnya Dia Melihat Istrinya Sandra Sedang Duduk Sambil Menyusui Anaknya Dan Menangis Berat Hati Sandra Untuk Pergi Meninggalkan Kota Yang Kecil Itu Sebab Di Sana Dia Dibesarkan Dia Bersekolah Dia Punya Komunitas Punya Keluarga Besar Melihat Pemandangan Itu Esok Pagunya Ron Mengatakan Kepada Istrinya Aku Membatalkan Kontrak Untuk Menjadi Pelatih Profesional Bapak Ibu Dan Saudara Saudari Terkasih Tahun Berganti Tahun Banyak Dari Antara Mahasiswa Mahasiswa Yang Pernah Dilatih Oleh Ron Ada Yang Melanjutkan Karier Sebagai Pemain Sepak Bula Profesional Tapi Pasti Lebih Banyak Mereka Yang Berkarier Di Tempat Lain Sebagai Karyawan Atau Staff Di Kantor Sebagai Pebisnis Yang Sukses Dan Mereka Semua Berhutang Budi Pada Dedikasi Pada Tanggung jawab Pada Kesetiaan Yang Ditunjukkan Oleh Oleh Ron Termasuk Juga Dedikasi Dan Cintanya Bagi Keluarga Maka Bapak Ibu Dan Saudara Saudari Berkasih Dalam Semua Segi Pelayanan Dan Perutusan Yang Dipercayakan Kepada Kita Entah Itu Di rumah Sebagai Suami Atau Istri Atau Orang Tua Atau Anak Anak Dalam Menjaga Hubungan Seluruh Keluarga Besar Perhukunan Keluarga Besar Dan Juga Dalam Peran Dan Tanggung Jawab Yang Dipercayakan Kepada Kita Dan Pekerjaan Pekerjaan Kita Setiap Hari Utuslah Aku Seperti Seruan Santo Yusef Mengatasi Ketakutan Keengganan Rasa Cukup Melampaui Batas-batas Yang Kita Sanggupi Supaya Kita Melangkah Lebih Lanjut Laki Karena Cinta Dan Pengorbanan Santo Yusef Membuktikan Dengan Sangat Unggul Cinta Dan Pengorbanannya Bagi Isus Dan Maria Meskipun Dia Tidak Mengerti Sejak Awal Sepenuhnya Tetapi Dia Berani Melangkah Melampaui Batas-batas Yang Sanggupkan Sampai Sampai Saat Ini Untuk Melangkah Lebih Jauh Lagi Kita Mohon Agar Dengan Doa Dan Teladan Santo Yusef Kita pun Juga Dari Hari Kehari Semakin Diberdayakan Semakin Dikuatkan Diteguhkan Dan Diberi Kegembiraan Sukacita Untuk Melampaui Batas-batas Yang Kita Sanggupi Sampai Saat Ini Melangkah Lebih Jauh Lagi Demi Cinta Dan Pengorbanan Sebab Dengan Demikian Kita Sungguh Menjadi Utusan Allah Yang Tangguh Yang Unggul Di Tengah Dunia Kita Sekarang Amin Terima kasih Banyak Romo Romanto Mari Kita Melanjutkan Dengan Mendengarkan Kesaksian Dari Pak Sulas Tiana Saya Akan Share Screen Dari Pak Sulas Selamat Malam Bapak Ibu Semuanya Om Romanto Ibu Wilena Ibu Sipta Yang Saya Kenal Semoga Bisa Melaksanakan Kesaksian Kekusan Ini Dengan Baik Gini Wapak Ibu Sekalian Saya Hari Minggu Kemarin Di WA Romo Romanto Agar Bisa Sering Dalam Pertemuan Ini Yaitu Tentang Pengalaman Kerja Yang Banyak Tantangan Namun Tetap Berdanggung Jawab Dan Tidak Menyerah Dengan Tema Yang Dimita Adalah Kutuslah Sepuntan Saya Jawab Pertanyaan Itu Dengan Ya Karena Pada Saat Itu Dua Bulan Saya Memang Seakan-akan Diam Artinya Karena Pandemi Itu Tidak Melakukan Apa-apa Terutama Tugas Saya Sebagai Seksi Liturgi Yaitu Doa-doa Sama Sekali Sehingga Malam Minggunya Itu Saya Mengadakan Rapat Dengan Teman-teman Lingkungan Kita Momen Mengadakan Dua Apa Setelah Selicik Punya Selicik Ternyata Dua Bulan Itu Sulit Mengadakan Karena Memang Maitas Banyak Orang-orang Tua Mat Ya Sehingga Capek Dengan Sum Sehingga Tidak Berjalan Yang Anak Muda Lebih Asik Dengan Keasikan Tapi Dalam Rapat Itu Disepakati Ayo Kita Yang Tua Tua Mudul Biar Yang Maju Anak Muda Dengan Mengundang Mereka Setelah Akhir Akhirnya Sepakat Yaitu Akan Diadakan Pertemuan Ruta Pada Bulan September Hari Ini Seharusnya Yaitu Dengan Mengawali DKSN Bulan Kitab Pergi Nasional Setelah Itu Malamnya Saya Hidur Merasa Puas Tapi Agak Takut Karena Pagi Harinya Saya Mendengarkan Renungan Harian Hari Itu Itu Adalah Masalah Talenta Dari Matius 25 Itu Perumpamaan Tentang Talenta Talenta Satu Talenta Yang Disimpen Dua Talenta Yang Digembangkan Lima Talenta Digembangkan Saya Merasakan Dua Bulan Ini Saya Nyimpen Satu Talenta Maka Dalam Doa Malam Saya Jadi Saya Berdoa Seperti Eksamen Saya Memeriksa Batin Bersyukur Mohon Terang Dan Menanggapi Itu Saya Mohon Memang Dengan Tuhan Semoga Saya Tidak Mendapatkan Satu Talenta Karena Kalau Satu Lenta Saya Dijambangkan Kedalam Kedelapan Dan Ratat Gigi Samon Bener-bener Baru Saya Bisa Tidak Tidak Disangka Siang Harinya Tidak Janjian Tahu Romo Romato WA Langsung Inilah Kalamati Saya Tuhan Mengabulkan Permintaan Saya Lewat Romo Romato Untuk Melakukan Persentase Itu Pengantar Saya Sehingga Saya Merasakan Terpacu Dan Ya Apanya Baru Kata Pikirkan Apa Saya Harus Kita Lakukan Jadi Malamnya Saya Meminta Siapnya Dikabulkan Beli Tuhan Lewat Romo Romato Sekarang Saya Mau Lanjutkan Dengan Hal-hal Pekerjaan Kegijian Tidak Menyerah Dalam Tanggungjawab Saya Bekerja Itu Memang Penuh Tantangan Mungkin Saya Tidak Bisa Jelasin Semua Karena Saya Bukat Si Waktu 15 Menit Bukan Bisa Selesai Ambil Poin Poin Saja Itu Pertama Kali Saya Luruh Sekolah Sebagai Sarjana Muda Apa Namanya Jurusan Maintenance Mesin Listrik Isu Masuk Di Unit Traktor Bagian Training Saya Belum Kenal Traktor Dan Masem-masem Yang Mungkin Masuk Satu Bulan Training Satu Bulan Set Yang Ajar Langsung Belajar Itu Mudah Memang Apa Namanya Nekat 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 Artinya Belum Pernah Lihat Hanya Nekat Gambar Suruh Mengajar Nekatanya Seperti Itu Ada Sesuatu Yang Aneh Buat Saya Yaitu Setelah Saya Pengen Saya Nekat Pertama Kali Itu Adalah Sebagai Instruktor Junior Itu Gambar Yang Paling Mudah Yaitu Perawatan Dan Pengoperasian Pudoser Waktu Itu Yang Saya Kebingungan Teori Diajar Oke Begitu Praktek Yaitu Mengganti Oli Musim Tayangan Saya Mobil Ganti Musim Ganti Oli Hingga Kekolong Bukanya Ternyata Dibu Doser Sebelum Melakukan Saling Ngopot Yang Pernyata Dari Semuanya Dari Situ Sebelum Doan Sebelum Mengawali Pekerjaan Mangsa Seluruh Berdoa Tanya Sini Tau Sepi Kondisi Ruangan Training Tidak Banyak Orang Tau Tau Karyawan Tau Peserta Datang Target Bawa Kunci Saya Minta Siapa Yang Masuk Tolong Kata Kata Itulah Yang Menjawab Ketakutan Saya Ternyata Yang Di Training Itu Rata-ratakan Orang Lapangan Sudah Tiga Bulan Rata-rata Berprestasi Baru Dikasih Training Di Luruh Santara Dia Masuk Buka Baru Tahu Ternyata Disitu Bilanya Karena Kalau Bidu Bautnya Itu Kena Pusing Macem-macem Barang Keras Hancur Dilih Ternyata Itu Saya Sedih Tidak Ngerti Tapi Muridnya Tidak Ngerti Kalau Senior Ini Mengajar Swerpat Di Samarinda Dalam Mengajar Swerpat Itu Yang Diajar Adalah Nama Fungsi Dan Rokasi Harus Tahu Saya Mengajar Anak Swerpat Di Sana Saya Tunjukkan Di Motor Grader Di Mana Motor Grader Dua Saya Lihat Saya Disana Menaikin Dalam Kondisi Mesin Berhenti Tidak Ada Masalah Tetapi Tiba-tiba Mau Kita Rencanakan Coba Kita Tunjukkan Bagaimana Seperti Belum Hidup Motor Grader Itu Motor Grader Itu Adalah Yang Untuk Meratakan Tanah Itu Yang Pake Roda Itu Bisa Berputar Yang Sebelumnya Saya Udah Minta Ijin Sama Kepala Bengkelnya Silahkan Dipakai Pak Bergerak Dan Dia Maju Karena Posisi Turun Maju Saya Tidak Bisa Mengendalikan Karena Mesin Tidak Bisa Hidup Terus Apa Namanya Sesuah Ada Di Atas Semuanya Menjelaskan Penjelaskan Saya Yaudah Jalan Terus Di Depan Ada Mobil Dinas Kantor Abrat Hancur Disitu Susah Merasa Kepak Ketakutan Dan Saya Binum Semacam Ini Peristiwa Yang Sungguh Langkah Tetapi Keanehan Bebul Kepala Bengkel Lari Datang Saya Dia Justru Minta Maaf Minta Maaf Kenapa Kok Gini Minta Maaf Yang Salah Saya Dia Bilang Pak Sebutnya Juni Tidak Tau Kalau Belum Digajar Artinya Belum Ada Sipinya Supaya Bisa Jalan Dia Mengucapkan Terima Kasih Tidak Seperti Lama Kepala Cabangnya Juga Lari-Lari Datang Menemui Saya Pak Mohon Maaf Gak Usah Di Expose Ini Saya Yang Salah Ini Karena Unit Ini Memang Kondisi Rusak Tetapi Kecelakaknya Pas Pas Yang Memakai Saya Disini Sesuatu Yang Saya Merasa Salah Tapi Justru Orang Lain Yang Yang Minta Maaf Ke Saya Inilah Dalam Arti Pengalaman Yang Saya Merasa Di Damping Tuhan Terus Selanjutnya Bisa Mengajar Teknik Juga Mengajar Manajemen Waktu itu Saya Juga Kerja Di Dua Tempat Karena UB Ngajar Di Universitas SWASTA Itu Mengajar Total Kuali Kontrol Yaitu Mengenai Pengkhidmatan Transparen Pemakaian Transparen Karena Zaman Dulu Belum Ada Apa-apa Masih Pake Operate Saya Diminta Direktur UPN Untuk Mengajar Seminar Itu Diga Jam Di UPN Selap Setelah Saya Saya Juga Melaksanakan UPN Jakarta Saya Ketika UPN Jakarta Kalau Malam Kesana Dengan Gagak Berani Saya Melaksanakan Kugas Dengan Sebaik Mengajarkan Teorinya Begini Praktiknya Begini Dengan Tanya Jawab Semua Terjawab Jam Datang Jam Sembilan Langsung Mulai Jam 12 Selesai Terus Makan Siang Saya Sudah Selesai Begitu Itu Saya Langsung Mulihat Gatar Yang Yang Itu Siapa Ternyata Yang Ikut Adalah Semua Dosen Dosen Rata S1 S2 S3 Nah Hari Situ Saya Langsung Saya Seorang Sarjana Muda Mengajar Dosen Soden Senior Tapi Saya Tadi Kenapa Pigi Sekali Padahal Kalau Saya Tau Dulu Disitulah Pertolongan Tuhan Yang Saya Rasakan Di Pada Waktu Bekerja Itu Saya Tidak Bikin Apa Yang Penting Saya Dapat Duit Itu Pekerjaan Saya Pertama Duit Tahun 19 Selanjutnya Saya Bekerja Ini Saya Singkat Karena Waktunya Sudah Saya Memakan Waktu Hampir 10 Menit Baru Satu Selanjutnya Ke Astra Internasional Pindah Di Sana Tapi Sudah Sebagai Sarjana Mesin Karena Sebagai Sarjana Saya Pindah Tempat Yaitu Orang Mesin Di Astra Disuruh Mengajar Di Bidang Management Yaitu Di Astra Education Training Sektor Dan Astra Politanic Institute Sebagai Indogari Awal Sampai Di Sana Saya Mendapatkan Diblajar Dulu Mendapatkan Ilmu Management Yang Cukup Banyak Sehingga Saya Mengajar Merasakan Saya Belajar Terus Ngar Seharusnya Saya Yang Bayar Tapi Justru Saya Dibayar Oleh Astra Istilah Keuntungan Yang Saya Dapatkan Sehingga Saya Merasakan Saya Ini Untung 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 Mendapatkan Uang Dengan Cara Seperti Ini Artinya Suat Bekerja Tetapi Diajarin Dari Kasih Ilmu Suruh Kerja Dikasih Duit Itu Terlaksana Sampai Tahun 90 Dari 91 Kemana Tiga Tahun Terus Tahun 1993 Saya Dipindah Ke Perusahaan Badger Capital Perusahaan Keuangan Keuangan Nah Disini Keanehan Saya Seorang Mesin Kerja Di Keuangan Keuangan Saya Juga Bingung Pertama Kali Ngomongnya Cuma Revenue Sama Ini Revenuenya Gimana Gimana Profitnya Segala Macem Saya Enggak Keuangan Akhirnya Saya Juga Bingung Gimana Gak Apa Kamu Belajar Jadi Di Ini Di Luar Di Patung Tani Saya Belajar Kalau Malam Saya Bisa Gak Sampai Sebulan Saya Dikasih Anak Buah Tiga Yaitu Sarjana Akuntansi Semuanya Tapi Saya Minimal Kalau Saya Ngomong Akuntansi Walaupun Enggak Ngerti Posisi Waktu Itu Saya Sudah Menuduki Posisi Manager Karena Pekerjaan Pertama Adalah Koordinasi Management Keuangan Dan Keuangan Dan Pembinaan Untuk Yang Dibantu Yang Dibantu Usaha Kecil Menengah Yaitu Dikasih Pinjaman Duit Tapi Dibantu Manager Dibantu Ngitung Keuangannya Dibantu Manager Itu Pekerjaannya Sehingga Menghasilkan Duit Sehingga Akhir Tahun Ada Berhasil Jadi Pekerjaannya Sangat Ringan Enak Cuma Perintah Dengan Pengalaman Management Yang Dilapkan Astra Saya Terapin Di UKM Di Usaha Teribu Akhirnya Disitu Berhasil Paling Lama 15 Tahun Di Pertengahan Itu Saya Berpikir Apakah Saya Mencari Hidup Seperti Ini Uang 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 Bisa Cari Karena Saya Terkesan Kalau Tadi Di Yuki Traktor Terkesan Dengan Para Mekanik Yang Bantu Saya Sekarang Terkesan Dengan Pemilik Perusahaan Kecil Justru Mereka Sudah Tua-tua Tapi Kok Masih Utangan Itu Yang Dicari Apa Kadang Kadang Makan Aja Banyak Sekali Pantang Diajak Makan Ke Restoran Makan Nanya Tapi Kok Masih Untang Mengembangkan Satu Orang Ini Hidup Tidak Berapa Tahun Tapi Masih Utang Begini Tapi Hartanya Sebenarnya Banyak Tapi Rata-rata Mereka Dingin Saya Pengen Dapat Order Dari Astra Dan Saya Mendapatkan Ilmu Yang Baik Saya Disitu Sebagai Memakili Kalau Ada Bapak Astral Dalam FBS Dalam Itu Lagi Pekerjaannya Tambah Enak Sekali Tapi Duitnya Saya Lebih Banyak Saya Tidak Saya Tidak Ngajarin Tapi Saya Dapat Ilmu Untuk Sat Transport Situ Orientasi Hidup Saya Menjadi Berubah Yaitu Kalau Kemarin Orientasi Hidup Adalah Kerja Cari Duit Sebanyak Banyaknya Kalau Sekarang Kerja Itu Hanya Tidak Mencari Duit Tetapi Mencari Harta Rohani Artinya Apa Saya Sering Ngobrol Dengan Pengusaha Pengusaha Itu Apa Mau Apa Masa Keagamaan Masa Ini Masa Ketuhanan Dan Sering Bisa Nyambut Akhirnya Ya Sudah Tapi Tidak Usah Tidak 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 Pusing Yang penting Kita Hadapin Banyak Tantangan Disitu Saya Belajar Orang Seperti Ini Orang Seperti Ini Saya Belajar Semacam Itu Sehingga Orientasi Saya Itu Apa Namanya Berubah Saya Disini Yang Engin Memberikan Sesuatu Pada Sehingga Bisa Berubah Setiap Ini Saya Lebih Berdoa Karena Pada Waktu Posisi Itu Saya Dalam Kerohanian Itu Berdugas Sebagai Ketua Lingkungan Ketua Wilayah Ketua Stasi Disitu Saya Mulai Kembangnya Disitu Tapi Kini Saya Turun Masalah Harta Dunia Setelah Itu Tahun 2010 Saya Dipensiun Oleh Astra Anada Umur 55 Saya Bira Usaha Sendiri Yaitu Membuat Perusahaan Yang Namanya Yonidi Nama Saya Kecil Nama Istri Saya Yaitu Pembangunan Renovasi Rumah Dengan Motul Saya Karena Pengalaman Saya Astra Yaitu Perusahaan Yang Tanpa Rugi Kurang Takut Kalau Pada Tukang Di Lampok Tapi Saya Ngomong Aman Dengan Saya Tukang Berjamin Harga Sesuai Pembelian Biaya Cuma Untuk Saya 10 Sampai 15 Jadi Setiap Hari Tukangnya Berapa Saya Dapat Duit 5 10 Dari Gaji Tukang Belandanya Berapa Kalau Belandanya 100 Ribu Saya Dapat 10 Ribu Dari Pembelanjaan Itu Sampai Model Burungan Tapi Satunya Belajar Dulu Yaitu Masalah Konstruksi Beton Konstruksi Macem-macem Tentang Rumah Saya Bekerja Atau Belajar Dengan Teman-teman Saya Disitu Saya Menemukan Sesuatu Yang unik Yaitu Kehidupan Tukang Yang Dikaji Haria Itu Bener-bener Melas Dan Merasakan Dia Bukan Tenaga Saya Tapi Partner Saya Dalam Bekerja Uang Segala Macem Saya Tengah Terkesan Dengan Itu Maka Kerja Sosial Saya Teratkan Untuk Saya Merasa Iba Gimana Kalau Makan Tolong Tambah Kalau Makan Uang Makan Saya Cuma Sepuluh Kalau Saya Beli Makan Itu Uang Makan Saya Jadi 15 15 Pak Sula Setengah Menit Lagi Ya Pak Setengah Menit Terima kasih Oke Jadi Semacam Itu Saya Merubah Merubah Orientasi Ke Masalah Harta Surgawi Jadi Bukan Terus Dalam Ini Orientasi Hidupnya Saya Berpikir Merubah Pula Kehidupan 100% Bekerja Untuk Mencari Ruang Akan Saya Rubah Menjadi 100% Bekerja Untuk Mencari Yaitu Saya Berusaha Mengurangi 100% Kerja Duniawi Dan Menaikkan 100% Kerja Di Ladang Tuhan Yaitu Muncul Pada Masanya Pada Masa Muda Saya Mencari Tapi Pada Masa Tua Saya Mendapatkan Maka Saya Berikra Putuslah Aku Sesuai Apa Yang Dintar Romo Jilahkan Aku Karena Saat Ini Aku Sudah Siap Bekerja Di Ladang Tuhan Dalam Hal Ini Modal Saya Adalah Hanya Berdoa Yaitu Apa Semuanya Akan Diberikan Dan Indah Pada Waktunya Itu Bisa Saya Baca Dalam Pengkotbah 3 Ayat 11 Ia Membuat Segala Sesuatu Indah Pada Waktunya Dan Saya Lakukan Dengan Berdoa Yaitu Saya Ambil Dari Matius 68 Bapamu Mengapai Apa Yang Kamu Perlukan Sebelum Kalau Minta Kepadanya Yaitu Doa Tidak Usah Bertele Tapi Cukup Hending Aja Karena Tuhan Sudah Tahu Walaupun Saya Belum Ngomong Tuhan Tuhan Tahu Dan Lukas 11 9 Jadi Doa Mintalah Maka Kamu Akan Diberikan Carilah Maka Kamu Dapat Ketok Maka Pintu Akan Dibukakan Untuk Belajar Doa Ini Saya Dengan Berguru Dengan Romo Romanto Sampai Sekarang Itu Yang Menjadi Dasar Saya Untuk Lebih Kenal Dengan Tuhan Yaitu Hening Dua Arah Berbicara Dan Mendengar Dalam Kursus Dengan Romo Romanto Mengikuti Latihan Doa Batin Terus Mengikuti Merah Hidup Damai Mengikuti Kitah Kasih Allah Dan Saat Ini Mengikuti Berjalan Bersama Tuhan Dan Inilah Saya Sudah Menemukan Rel Jalan Atau Bendaranya Tinggal Ngegas Artinya Utuslah Aku Aku Sudah Siap Demikian Terima kasih Pak Terima kasih Pak Sulas Terima kasih Banyak Baik Saudara Saudari Mari Kita Menyiapkan Hati Kita Tadi Kita Sudah Dengar Banyak Tentang Utus Aku Kita Akan Doa Intensi Dulu Setelah Setelah Baru Kita Menyediakan Hati Dan Pikiran Juga Pelaksanaan Dari Permintaan Utus Laat Tadi Itu Doa Intensi Akan Dibajakan Oleh Saudari Lani Silahkan Terima kasih Puspita Permohonan Doa Tuhan Yesus Utuslah Rokudus Kepada Gerejamu Tuhan Berkatilah Dan Kuatkanlah Iman Harapan Cinta Dan Pelayanan Paus Franciscus Para Uskup Para Imamu Dan Para Gembala Kami Termasuk Romo Kami Romo Justinus Rumanto Agar Selalu Sehat Sehingga Dapat Melakukan Kehendakmu Sebaik-baiknya Membimbing Anggota Gerejamu Dimanapun Mereka Berada Kami Mohon Kabulkanlah Doa Kami Ya Tuhan Tuhan Berkatilah Para Pejabat Pemerintahan Dunia Khususnya Pejabat Negara Indonesia Dan Malaysia Agar Mampu Melakukan Tugas-tugas Mereka Dengan Baik Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Rakyat Mengatasi Virus Corona Di Indonesia Dan Malaysia Kami Mohon Kabulkan Doa Kami Ya Tuhan Tuhan Yesus Putuslah Roh Kudus Untuk Mendampingi Kami Para Panitia Dan Peserta Novena Santo Yusuf Ini Agar Kami Tetap Mampu Melakukan Kehendakmu Untuk Menjadi Saksi Kristus Dimanapun Kami Berada Dengan Mengikuti Teladan Santo Yusuf Yang Selalu Setia Dalam Tugasnya Kami Mohon Kabulkan Doa Kami Ya Tuhan Tuhan Yesus Engkau Mengenal Pikiran Diri Kami Mengetahui Teputuhan Diri Kami Saat Ini Tuhan Berikanlah Kami Dan Keluarga Kami Kesehatan Yang Baik Rejeki Yang Cukup Sehingga Kami Dapat Berbagi Kepada Saudara Saudari Kami Yang Membutuhkannya Tuhan Kami Percayakan Kehidupan Kami Dan Kami Mau Menuruti Kehendak Kami Mohon Kakulkanlah Doa Kami Ya Tuhan Ya Bapak Kami Memohon Keselamatan Bagi Jiwa Ayah Nda Dari Ibu Susanti Jusar Dan Ibu Paustina Srisuryani Ibunda Dari Helena Suryawani Yang Telah Kau Panggil Kembali Menghadapmu Ampunkanlah Segala Dosa Kesalahan Mereka Dan Berikanlah Istirahat Yang Kekal Di Rumah Bapak Kiranya Engkau Memberikan Kekuatan Ketabahan Dan Penghiburan Bagi Keluarga Yang Ditinggalkan Dalam Masa-masa Sulit Ini Kami Mohon Kapulkanlah Doa Kami Ya Tuhan Bapak Kami Mendoakan Perdana Menteri Malaysia Yang Baru Bapak Ismail Sabri Dan Jajaran Kabinetnya Kiranya Engkau Memberikan Rahmat Kebijaksanaan Kepada Mereka Dalam Menjalankan Tugas Dan Peran Mereka Masing-masing Terutama Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 Dan Perbaikan Perekonomian Malaysia Kami Mohon Kabulkanlah Doa Kami Ya Tuhan Ini Juga Mendoakan Keselamatan Penduduk Afganistan Dan Tentara Tentara Dari Negara Lain Yang Menjalankan Tugas Di Sana Kuatkanlah Mereka Yang Menderita Dan Mencari Keselamatan Kiranya Makin Banyak Negara Yang Bersimpati Terhadap Mereka Yang Mencari Bantuan Dan Perlindungan Juga Adanya Dialog Dan Solidaritas Untuk Dapat Hidup Berdampingan Secara Damai Dan Persaudaraan Yang Menawarkan Harapan Bagi Masa Depan Negara Ini Kami Mohon Kapulkanlah Doa Kami Ya Tuhan Ya Tuhan Kami Bersyukur Atas Keaneka Ragaman Dan Agama Agama Yang Ada Di Negeri Kami Kami Mohon Semoga Engkau Berkenan Mengembangkan Semangat Kerukunan Antar Umat Beragama Jauhkanlah Dari Kami Sikap Merendahkan Penganut Agama Lain Semoga Semua Orang Sungguh Menghayati Dan Mengamalkan Sesuai Dengan Ajaran Imannya Bantulah Para Pemuka Agama Agar Mereka Selalu Mengajak Umatnya Untuk Menghormati Dan Menghargai Penganut Agama Lain Kami Mohon Kapulkanlah Doa Kami Ya Tuhan Untuk Pastor Leonardo Sondi Mohon Pendampingan Tuhan Dalam Menjalani Berbagai Tes Kesehatan Terutama City Scan Pada Tanggal 2 September Dan Penantian Keputusan Dokter Pada Tanggal 14 September Yang Akan Datang Kami Mohon Kabulkanlah Doa Kami Ya Tuhan Kita Kita Akan Pendoakan Doa Penutup Oleh Pak Silahkan Pak Allah Bapak Yang Maha Rahim Engkau Yang Menyelenggarakan Hidup Kami Hati Yang Menyesalkan Ketidaktatan Kami Dan Dengan Iman Yang Penuh Akan Kasih Sayang Kamu Kepada Kami Kami Hati Kepadamu Pandang Kami Bangsa Indonesia Yang Sedang Dilanda Wabah Virus COVID-19 Kami Mohon Curahkan Atas Kami Semua Benteng Gila Pelihara Kami Agar Segera Terbebas Dari Serangan Wabah Sembukan Laha Saudari Saudara Kami Yang Sakit Dan Berbagai Penyakit Lainnya Terimalah Mereka Yang Telah Meninggal Dunia Di Dalam Kemuliaan Bersamamu Dan Hiburah Tegukanlah Peliharalah Iman Dan Hidup Keluarga Yang Ditinggalkan Kami Mohon Tuntunlah Para Pemimpin Bangsa Kami Dari Pusat Sampai Kedaerah Sipil TNI Maupun Poli Agar Berusaha Sekuat Tenaga Dengan Menggunakan Segala Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Menghentikan Tersebar Wabah Virus COVID-19 Ini Dan Mengatasi Akibat-akibatnya Yang Sangat Luas Serta Laya Bila Dan Jagalah Para Dokter Perawat Dan Tenaga Kesehatan Para Petugas Sakit Dan Relawan Yang Berada Di Garda Depan Merawat Yang Sakit mengemikkan yang sudah meninggal dengan mempertaruhkan kesehatan bahkan hidup mereka dan keluarga mereka. Semoga engkau menganugerahkan kepada mereka semua pelindungan, kekuatan, serta mati yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. Bantulah para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu agar secepatnya dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh wabak ini. Allah, Bapak yang mahasiswa dan penyayang, gerakanlah seluruh warga bangsa kami untuk terlibat, bersatu padu dengan cara-cara yang kreatif, mengambil sikap yang tepat sesuai dengan kebijakanan pimpinan bangsa kami. Dari pusat dan daerah, serta aturan dan petunjuk kesehatan, tumbuhkanlah di dalam diri seluruh warga bangsa kami semangat kesatuan, persaudaraan sejati, dan kelelahan untuk berbagi khususnya bagi saudari-saudara kami yang paling terdampak oleh wabah ini. Bebaskanlah kami dari nafsu hanya memikirkan diri sendiri yang tidak sesuai dengan atas bangsa kami. Sebaliknya, kubarkanlah semangat kesetia kawanan yang telah kau tanam ke hati kami sebagai keutamaan bangsa kami. Anugerahkanlah kepada para penimpin agama kami kebijaksanaan masa yang sulit ini. Bapak yang Maha Kasih, engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami. Harapan, kerinduan, keprihatinan, dan kecemasan kami. Kami serahkan semuanya kepadamu, karena kami percaya engkau maha baik terhadap kami. Dimuliakanlah engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Jakarta 12 Juli 2021. Adina Ignasius Soehario Uskupungan Jakarta. Bapak-Ibu dan Saudara-saudari terkasih, kita mengakhiri novena kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga, orang-orang yang kita doakan, senantiasa dilimpai dengan berkatalah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Romo, Pak Pun, Saudari Lani. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita akan bisa ditayangkan lagi tadi itu PPT-nya, untuk pengumumannya. kolektor novena tanggal 1 September akan ditujukan pada rekening Yayasan Deverboom 070-399-093-BCA atau Bank Mandiri 126-00-0753-5809. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di pertemuan kelima. Nanti akan ada pengumuman lanjutnya gitu ya. Iya, iya. Baik, mari kita tutup dengan lagu penutup bersama Saudari Patricia. Kita akan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan inilah aku siap di. Silahkan Saudari Patricia. Amin. Terima kasih, Bung Kuspita. Terima kasih, Romo, atas rendungannya yang menguatkan dan juga Pak Sulas atas kesaksiannya. Mari kita naikkan ujian. Ini aku utuslah Tuhan. Kerinduanku selalu berada Di tempat kau berada Kerinduanku selalu bekerja Seperti Bapakku bekerja Ku dengarkan Tuhan Isi hatimu Saat kau panggilku Singap Ini aku utuslah Tuhan Ini aku utuslah Tuhan Kemanapun kau pimpin Penegeri yang kau pilih Ini aku utuslah Tuhan Kemanapun kau pimpin Pimpin, ke negeri yang kau pilih, ini aku, utuslah Tuhan, jangan ku kan pernih. Terima kasih. Terima kasih tadi saudari Patricia. Sudah membawakan lagu dengan semangat untuk kita semua. Bagi kita yang ingin melayani acara ibadah, webminder, atau untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ibu Susanti Yusar. Bagi mereka yang ingin membaca kitab suci setiap hari juga bisa dengan KDV. Nomornya 0877-8711-0938. Terima kasih kepada seluruh tim pendukung, FKUI, dan juga dari KDV. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih juga pada para sponsor dan pendukung. Baik, terima kasih saudara-saudara. Kita sudah menyelesaikan pertemuan Novena Santo Yusuf yang keempat. Kita akan bertemu lagi. Silakan saudari Patricia, mau narusin pengumumannya. Enggak itu saja. Puji Tuhan, terima kasih atas kedatangan rekan-rekan semua. Dan juga kepada Romo Rumanto yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini untuk memberikan renungannya dan juga Pak Sulas untuk kesaksiannya. Kiranya Tuhan memberkati. Dan kepada kita semua, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin sampai jumpa dua minggu lagi ya. Kita bisa foto bersama. Silakan Mbak Pipin. Selamat malam semuanya. Ini sudah drop setengahnya. Mari kita buka video masing-masing. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton